Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Tepat pada saat ini, seorang pelayan diam-diam berjalan menghampirinya Tuan Linley, Lord Duque mengundang kamu jalan-jalan Pelayan itu berkata pelan Sebagai rahasia seperti ini, Linley sedikit terkejut Pimpin jalan Di permukaan, Linley tampak tenang Bibi tetap meringkuk di dalam jubah Linley ini Pelayan itu membawa Linley ke lorong yang sangat gelap dan terpencil Menilai dari penampilan jalan, ini adalah tempat di mana orang jarang datang Di mana kita akan pergi Kata Linley dengan suara rendah Pelayan itu berkata dengan hormat, Lord Linley, ini sesuai dengan instruksi Lord Duque Tidak ada yang melihat kamu, Tuan Linley Oh, Linley mengerutkan alisnya Tapi Linley tidak takut, dia terus mengikuti pelayan itu ke depan Ketika mereka berdua berjalan melewati lorong yang gelap dan terpencil Lalu melewati sekelompok kecil pohon Sebuah pintu rahasia dibuka, dan mereka tiba di sebuah bangunan kecil Jadi klan Debs memiliki tempat rahasia seperti ini Kata Linley pada dirinya sendiri Jika seseorang tidak bisa terbang, akan sangat sulit untuk menemukan bangunan kecil yang tersembunyi ini Pelayan itu memimpin Linley langsung ke ruang utama Tuan Duque, Tuan Linley ada di sini Pelayan itu memanggil dengan hormat ketika mereka mencapai pintu aula utama Haha, Linley ada di sini Mengenakan jubah hitam panjang, Duque Patterson melangkah keluar dari aula utama Melihat Linley, sinar kegembiraan muncul di mata seperti elang Duque Patterson Dan dia buru-buru berjalan Linley, masuk cepat Pelayan itu dengan hormat berkata Tuan Duque, aku akan pergi kalau begitu Ya, kamu bisa pergi Kata Patterson santai Pelayan itu dengan hormat membungkuk dan berbalik untuk pergi Tapi kemudian, Duque Patterson yang tersenyum tiba-tiba menembak keluar lengan kanannya dengan kecepatan tinggi Dengan tajam menembus pelayan seperti pisau dari punggung ke dadanya Ah, pelayan itu dengan tidak percaya menoleh dan menatap Duque Patterson Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Duque Patterson yang kuat akan membungkuk untuk membunuh seseorang seperti dia Sayangnya, dengan hatinya hancur berkeping-keping Hanya dalam beberapa detik, cahaya menghilang dari matanya Lord Duque, arti dari ini adalah Linley, kesamping, masih berhasil mempertahankan ketenangannya Duque Patterson adalah seorang prajurit dari peringkat ketujuh Baginya untuk membunuh seorang pelayan yang paling banyak menjadi prajurit tingkat pertama atau kedua memang sangat mudah Dari dalam pakaiannya, Duque Patterson mengeluarkan sapu tangan Menggunakannya untuk membersihkan darah dari tangannya Dan kemudian, dia dengan santai melemparkannya ke tanah Linley, tidak apa, aku hanya tidak ingin ada yang tahu bahwa kamu dan aku bertemu Duque Patterson terkekeh Linley tampak curiga pada Duque Patterson Kamu tidak ingin ada yang tahu Duque Patterson mengangguk dengan percaya diri Jangan khawatir sama sekali Tempat pertemuan rahasia ini diatur oleh Bernard sesuai instruksi aku Bernard hanya tahu bahwa aku akan menggunakan tempat ini, tetapi dia tidak tahu dengan siapa aku bertemu Satu-satunya pelayan yang tahu bahwa kita telah bertemu sudah mati sekarang Jadi, tidak ada yang akan tahu bahwa kita telah bertemu Linley mengambil keputusan Dia melangkah ke aula utama Duque Patterson Hal ini tampaknya sangat penting Linley tersenyum pada Duque Patterson Patterson mengangguk Tentu saja Dan, aku telah mengatur umpan Di mata orang lain, aku telah kembali ke tanah aku sejak lama Selain dari Bernard dan pembantu rumah tangga aku Aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang tahu aku di sini Umpan Duque Patterson Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan Bagi kamu untuk bertemu dengan aku di sini begitu rahasia Tanya Linley dengan rasa ingin tahu Duque Patterson melihat sekeliling Lalu menutup pintu ke aula utama Datang Ayo mengobrol di dalam Menarik tangan Linley Duque Patterson menuju kamar di aula utama Setelah memasuki ruangan Duque Patterson mengaktifkan mekanisme Dengan suara gerindra Dinding batu mulai bergerak Memperlihatkan lorong batu Jadi di dalam bangunan kecil rahasia ini Ada ruang rahasia bawah tanah juga Linley Masuk Patterson tersenyum pada Linley Linley mengangguk dan melangkah masuk Bagian dalam ruang bawah tanah gelap gulita Patterson menyalakan tiga lilin Lalu berbalik untuk tersenyum pada Linley Tidak ada apa-apa untuk itu Baik bangsawan Duque aku maupun rumah bangsawan kamu tidak cocok Ada terlalu banyak mata-mata di kedua tempat Itu tidak aman Duque Patterson menghela nafas panjang Linley juga tahu bahwa tanah miliknya berada di bawah pengawasan konstan dari gereja Radian serta Clyde Karena bangsawan ini diberikan kepadanya oleh Clyde Para pelayan juga milik Clyde Itu cukup normal untuk tempat yang diisi dengan mata-mata Clyde Pada saat yang sama, korps pengawalnya milik gereja Radian Sejujurnya, tindakan Linley di dalam bangsanya berada di bawah pengawasan konstan dari kedua pihak Duque Patterson Hari ini, topik pembicaraan kami tampaknya cukup penting Silakan, katakan padaku apa ini semua tentang Linley tersenyum Patterson menarik kartu magi kristal dari pakaiannya Linley, ada 10 juta koin emas di kartu ini 10 juta koin emas Linley menunggu penjelasan Patterson Patterson berkata tanpa daya Linley, aku akan memberitahumu yang sebenarnya Setelah kakak lelaki aku menugasi aku dengan posisi menteri keuangan untuk kerajaan Aku telah menggunakan wawonang aku untuk mengumpulkan kekayaan untuk diri aku sendiri Sampai sekarang, kegiatan aku telah disembunyikan dengan sempurna Tetapi kali ini, kegiatan penyelundupan yang aku lakukan dengan plan lain terlalu besar Berdasarkan apa yang sumber aku ceritakan, kakak aku mungkin sudah tahu Patterson masih memegangnya, karena dia tidak mengungkapkan bahwa klan yang dimaksud adalah klan Debs Penyelundupan itu dalam skala yang terlalu besar Tetapi apakah ini ada hubungannya dengan aku? Linley tertawa ketika dia melihat Patterson Patterson buru-buru berkata, tentu saja ini ada hubungannya dengan kamu Meskipun aku adalah adik raja Clyde, aku tahu betul bahwa ketika dia bergerak Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan sama sekali Aku harus menemukan jalan mundur Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan terlalu banyak hal Setelah urusan ini terungkap, banyak urusan lainnya akan digali juga Jadi, aku ingin kamu berbicara atas namaku dengan Tuan Muda Yell dari Konglomerat Dawson Aku tahu bahwa kamu berteman baik dengan Yell Sedikit senyum muncul di wajah Patterson Yell, Linley mulai memahami niat Patterson Patterson berkata tanpa daya, di masa depan, ketika peristiwa ini terjadi Tidak ada banyak kekuatan lokal yang mampu menyelamatkan aku dari kota Fen Lai Tetapi Konglomerat Dawson jelas merupakan salah satunya Kerajaan Fen Lai tidak berani menyinggung Konglomerat Dawson Pada saat yang sama, gereja Radian tidak akan berselisih melawan Konglomerat Dawson demi skandal korupsi kecil Selama Konglomerat Dawson bersedia untuk bertindak, mereka dapat dengan mudah menyelamatkan aku Namun, aku berbicara dengan Konglomerat Dawson Dan mereka tidak mau menyinggung Raja Klaide atas nama aku Patterson menatap penuh harap pada Linley Linley, Yell adalah putra ketua Konglomerat Dawson Kata-katanya sangat berpengaruh Terlebih lagi, Dawson Konglomerate menghargai kamu dengan sangat tinggi juga Selama kamu bersedia membantu aku, pasti tidak akan ada masalah Dukai Patterson mengohon Jika kamu tidak membantu aku, kemungkinan besar aku akan mati Aku mohon padamu, tolong bantu Tidak ada yang akan tahu bahwa kamu dan aku telah berbicara Selama kamu bersedia menyelamatkan aku, 10 juta koin emas ini adalah milikmu, Linley Aku mohon Kata-kata Patterson sangat tulus Matanya dipenuhi dengan harapan Linley tertawa Tidak ada yang akan tahu Senyum Linley pijar Baik, tidak ada yang akan tahu Patterson buru-buru mengangguk Ekspresi kegembiraan sudah muncul di matanya Tiba-tiba, tubuh Linley mulai berubah dengan kecepatan tinggi Sisik hitam draconik mulai keluar dari tubuhnya Sementara satu tanduk hitam tumbuh dari dahinya Kedua tangannya berubah menjadi cakar draconik Murid-muridnya juga berubah dari warna aslinya menjadi warna emas gelap dari armor rasur bakwim Kamu, wajah duke Patterson berubah Mengetahui ada sesuatu yang salah Dia buru-buru membangunkan pertempuran kinya sendiri Dan semua otot tubuhnya mulai mengencang Suara mendesing Ses Ekor seperti cambuk besi Linley memangkas di udara dengan lolongan menakutkan Mengingat waktu dan kecepatan reaksi duke Patterson Dia tidak dapat menghindarinya Dan itu mendaratkan pukulan ganas pada tubuhnya Menderah Patterson, prajurit dari peringkat ketujuh, dikirim terbang Darah berceceran di mana-mana Tapi kemudian di saat berikutnya Ekor seperti cambuk melilit Patterson Suara gemerincing tulang dapat didengar saat seluruh tubuh Patterson diikat erat Mencegahnya bergerak sedikitpun Patterson berjuang sebanyak yang dia bisa Tetapi lengannya tidak dapat melepaskan diri dari ikatannya Linley mengontrol ekor draconik untuk menarik Patterson ke dirinya sendiri Linley sekarang di bawah dragon foam penuh Mata emasnya yang dingin, tanpa belas kasihan, gelap menatap langsung ke mata Patterson Sedikit senyum kejam dimainkan tentang sudut bibir Linley ini Kamu bilang, tidak ada yang akan tahu Haha, itu sempurna, aku sudah menunggu sangat lama untuk kesempatan ini Kamu, kamu, Patterson benar-benar takut bodoh oleh perkembangan mendadak ini Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam Sementara paku hitam tajam menjorok keluar dari siku dan lututnya Seluruh punggungnya dipenuhi deretan paku tajam yang datang dari tulang punggungnya Dan matanya berubah warna keemasan gelap Melihat mata dingin, gelap, dan emas yang menatapnya sudah cukup untuk menakuti Duke Patterson Siapa? Siapa kamu? Duke Patterson sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat pasi Mulutnya mengepak beberapa saat sebelum dia berhasil mengucapkan kata-kata ini Apa keburukan di depannya ini? Siapa aku? Tatapan dingin Linlei tertuju pada Patterson Mencicit, mencicit, suara gemerincing tulang berasal dari seluruh tubuh Patterson Ketika Linlei terus menerapkan kekuatan melalui ekornya yang seperti cambuk besi di menyempitkan Patterson Tidak peduli seberapa keras Patterson berjuang, dia tidak bisa mengalah sama sekali Nyeri mulai menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya Kamu dari pesawat lain Mata Patterson dipenuhi teror Dari apa yang dia tahu, berdasarkan penampilan Linlei saat ini Hanya spesies yang berbeda dari pesawat lain yang bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Linlei Linlei, aku mohon, lepaskan aku, luangkan hidupku, aku pasti akan menjaga rahasia kamu, pasti Diperbaiki oleh tatapan emas gelap Linlei, Patterson benar-benar kehilangan keseimbangan batinnya Luangkan hidupmu, sedikit senyum dingin muncul di wajah Linlei Itu bukan tidak mungkin, aku ingin bertanya sesuatu padamu Sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu, apakah kamu mengirim beberapa orang keluar untuk menculik seorang wanita? Patterson kaget, dia segera dengan panik mencoba mengingat kembali urusan 12 atau 13 tahun yang lalu Tetapi 12 atau 13 tahun adalah periode waktu yang sangat lama Yang paling penting, Linlei, tidak, Lord Linlei, aku, aku tidak bisa ingat Patterson berkata dengan panik, itu sudah lama sekali Dan aku sering memiliki wanita yang aku sukai untuk ditangkap dan dibawa ke rumah aku Aku tidak tahu persis yang mana yang kamu bicarakan Niat membunuh dalam hati Linlei mulai tumbuh Patterson ini sebenarnya sering menculik wanita Dari wajah Linlei, Patterson tidak tahu tentang transformasi yang saat ini terjadi di hati Linlei ini Setelah sepenuhnya mengalami dragon form, Linlei muncul benar-benar dingin dan tanpa emosi, menyeramkan menakutkan Seorang wanita yang baru saja melahirkan tidak lama sebelumnya, yang baru saja menyelesaikan ziarah ke Kuil Reddien, dan kemudian kembali ke hotelnya Linlei masih menatap dingin pada Patterson Suaranya tidak naik sama sekali Mendengar Linlei mengatakan hal-hal ini, seluruh tubuh Patterson menjadi kaku Dan kemudian dia menatap Linlei dengan heran Kamu ingat sekarang, kata Linlei dingin Tentu saja Patterson ingat sekarang Sepanjang tahun-tahun ini, dia hanya menculik wanita yang baru saja melahirkan pada dua kesempatan Ingatannya tentang urusan ini cukup tajam Terutama sekali, 13 tahun yang lalu Saat itu, orang yang telah memerintahkannya untuk bertindak telah memperingatkannya untuk menjaga kerahasiaan Aku benar-benar tidak ingat, kata Patterson, ketakutan Lord Linlei, aku mohon, lepaskan aku, aku benar-benar tidak tahu, kamu pasti salah Mata emas gelap Linlei melintas Kamu ingin mati Suara Linlei tumbuh lebih dingin Ah, Patterson menjerit nyeri ketika ekor Linlei meningkatkan tekanan di sekitarnya Tekanan yang lebih besar ini menyebabkan semua tulang di tubuh Patterson mengerang sebagai protes Gemerincing Bungi gemerincing Suara tulang yang hampir pecah sudah cukup untuk membuat jantung seseorang bergetar Tapi Linlei masih hanya menatap dingin pada Patterson Kegentingan Ah, suara garing tulang patah, bercampur dengan jeritan Patterson yang tersiksa Tulang lengan kirinya benar-benar patah karena tekanan yang mengerikan ini Tidak buruk Bibir Linlei sedikit bergetar Seolah dia sedang tersenyum Tetapi Patterson tidak melihatnya sebagai senyuman Di bawah Dragon Foam Sedikit lekukan bibir Linlei hanya memenuhi Patterson dengan rasa takut yang lebih besar Kamu tahu apa yang penting dan apa yang tidak Sebagian besar pertempuran ki kamu telah digunakan untuk melindungi organ vital kamu Hanya sedikit battle ki yang digunakan untuk melindungi lenganmu Itu benar, lengan yang patah bukanlah kondisi yang mengancam jiwa Tetapi jika organ kamu pecah, maka kamu benar-benar akan kehilangan hidup kamu Suara Linlei sangat tenang Patterson merasa tenggorokannya mengering Dia tidak pernah membayangkan bahwa Linlei akan memiliki sisi yang menakutkan Sekarang, apakah kamu masih ingat? Tanya Linlei lagi Patterson benar-benar ingin menjawabnya Tetapi ketika dia memikirkan hukuman yang akan menunggunya jika dia berbicara Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Wajahnya semakin menyedihkan Dia berteriak dengan sedih Tuan Linlei, aku mohon padamu Jangan menyiksaku, aku benar-benar tidak tahu Bahkan jika kamu membunuh aku, aku masih tidak tahu Patterson sangat percaya bahwa Dengan urusan ini telah lebih dari 13 tahun yang lalu Dan Linlei menjadi sangat muda Tidak ada cara Linlei bisa memastikan tentang apa yang terjadi Kemungkinan besar Linlei telah menerima beberapa detail yang samar dan tidak benar-benar yakin Selama dia mengepalkan giginya dan menolak untuk berbicara Mungkin Linlei akan percaya padanya pada akhirnya Lord Linlei, jika aku tahu Aku akan memberitahumu sejak lama Dan menghindari semua penderitaan ini Lord Linlei, aku mohon kepada kamu Silakan selidiki masalah ini dengan jelas Air mata mulai mengalir keluar dari mata Patterson Dan wajahnya adalah gambaran ketulusan Jika bukan karena fakta bahwa Linlei telah membaca surat itu dari ayahnya Dia mungkin benar-benar ragu-ragu Menatap Patterson, bibir Linlei mulai melengkung ke atas lebih Hati Patterson tiba-tiba terasa dingin Baik, hebat, ekor Linlei masih melilit Patterson Tiba-tiba, ekor draconik itu mengirim Patterson langsung ke lantai batu Untungnya, meskipun, Linlei menghancurkan kaki pertama Patterson Bukan kepala pertama Linlei memberikan pemerintahan penuh untuk kekuatan ekornya yang draconik Kedua kaki Patterson menabrak ke lantai batu Menghancurkan Suara tulang memecah secara instan Dicampur dengan lolongan penderitaan Patterson yang menakutkan dan bernada tinggi Di lutut kiri Patterson Tulang putih yang hancur terlihat oleh mata Menembus baik melalui kakinya dan celananya Kaki kanannya, bahkan lebih buruk Hanya berbaring lemas di tanah Sementara darah menodai celananya di sekitar pergelangan kaki khususnya Ah, ah, ah Patterson berteriak tanpa henti Tingkat rasa sakit ini membunuhnya Untungnya, organ-organnya telah dilindungi oleh pertempuran kinya Sehingga hidupnya belum dalam bahaya Setan, setan Patterson memutuk tanpa henti di dalam hatinya Dia tahu apa kekuatan luar biasa yang Linlei gunakan Berdasarkan kekuatannya sebagai prajurit dari peringkat ketujuh Dia hanya nyaris tidak bisa melindungi organ-organ internalnya dengan pertempuran kinya Dan tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya Patterson tidak ingin mati Kaki lumpuh Bukan masalah Dengan uang yang cukup Dia pasti bisa mengundang Ark Magus dari peringkat 9 gereja Radian untuk menggunakan Song of Life padanya Selama dia belum mati Luka apapun Tidak peduli seberapa serius dapat disembuhkan Kamu masih ingat Wanita yang kamu culik itu Suara Linlei masih sangat tenang Tidak naik sedikitpun Tetapi teror di hati Patterson tumbuh Aku ingat Aku ingat Butir-butir keringat mengalir di wajah Patterson Bukan karena sakit Dari rasa takut Patterson tahu betul bahwa di ruang bawah tanah tertutup Dimana dia dan Linlei saat ini berada Tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apapun Tidak peduli seberapa keras ceritan itu Mungkin seseorang yang berada di luar Bersandar ke pintu batu Nyaris tidak bisa mendengar sesuatu Tetapi siapa yang akan berada di luar ruangan kecil rahasia ini Menekan telinga mereka ke pintu batu Tidak peduli seberapa keras dia berteriak Tidak ada yang akan tahu Jika kamu mengatakannya sebelumnya Bukankah kamu akan kurang menderita? Mata emas gelap Linlei menatap Patterson dengan damai Bicara kalau begitu Jelaskan apa yang terjadi pada aku Patterson buru-buru mengangguk Lord Linlei Tahun itu, wanita itu sangat cantik Aku disihir Dan menetas plot jahat untuk menculik wanita itu Dan membawanya kembali ke tempat aku Aku ingin wanita itu tidur dengan aku Tetapi dia terlalu keras kepala Dia bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding batu Gagap saat dia berbicara Patterson memandang Linlei Menurut Patterson, ada sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu Linlei seharusnya tidak punya petunjuk Kamu terus berbohong Linlei akhirnya menjadi marah Mata emas gelap itu tampak perlahan berubah merah Menggunakan ekornya yang draconik Linlei membawa Patterson langsung di depannya Linlei semua menekan wajahnya langsung terhadap Patterson Dengan dingin menatap matanya Ditekan melawan Linlei Melihat sisik hitam Linlei dan tanduk hitam di dahinya Patterson menjadi semakin ketakutan Aku tidak berbohong Aku tidak berbohong Patterson berkata dengan tergesa-gesa Tangan Linlei Sudah berubah menjadi cakar oleh dragon foam Tiba-tiba memberikan tamparan hebat ke wajah Patterson Kembali Lima potong daging robek dari wajah Patterson Dan darah mulai mengalir keluar dengan aliran yang stabil Untungnya Linlei tidak berusaha membunuhnya Kalau tidak Dia akan menghancurkan otak Patterson Menjadi bubur dengan pukulan ini Hiks, hiks, hiks Patterson sangat kesakitan Sehingga suaranya berubah Linlei menatap dingin pada Patterson Patterson Dengarkan baik-baik Aku sudah tahu banyak tentang apa yang terjadi Itulah mengapa kamu sebaiknya tidak membohongi aku Kalau tidak Siksaan yang kamu derita pasti tidak akan terbatas pada hal ini saja Biarkan aku memberi tahu kamu ini Wanita yang kau culik adalah ibuku Ibu Patterson tertegun Bahkan melupakan rasa sakitnya untuk saat ini Aku sangat jelas tentang apa yang terjadi hari itu dengan ibu aku Dan aku telah menyelidiki ini sepanjang waktu Jadi Yang terbaik adalah jika kamu menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi pada ibu aku Kalau tidak Kamu pasti akan mati Suara Linlei tumbuh lebih beku Sebenarnya Tidak peduli apa kata Patterson Dia masih pasti akan mati Karena ayah Linlei telah dikejar dan terluka parah oleh pasukan Patterson Dan telah meninggal sebagai hasilnya Patterson belum tahu bahwa orang yang dia kirim orang untuk berburu dan membunuh adalah ayah Linlei Jika dia tahu, mungkin Patterson akan bereaksi dengan cara yang sama sekali berbeda Katakan padaku Kepada siapa kamu memberikan ibuku Linlei menatap Patterson Kamu tahu Wajah Patterson memucat Linlei benar-benar tahu bahwa dia telah memberikan wanita itu kepada orang lain Katakan padaku namanya Tapi sebaiknya kau tidak membohongiku Jika aku menemukan bahwa kamu telah berbohong kepada aku Aku akan membuat hidup kamu lebih buruk daripada mati Suara Linlei sangat tenang lagi Tidak naik sedikitpun Patterson ragu-ragu sejenak Tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu Kamu tidak bisa membunuhnya Kata Patterson dengan suara rendah Tidak bisa membunuhnya Linlei menatap dingin pada Patterson Patterson, dengarkan aku Yang harus kamu lakukan adalah memberitahu aku siapa orang itu Mengenai apakah aku bisa membunuhnya atau tidak Itu bukan urusan kamu Apakah kamu pikir kamu tahu apa kemampuan aku yang sebenarnya Mendengar kata-kata ini Patterson diam-diam setuju Linlei di depannya terlalu menakutkan Kekuatan yang sebelumnya dia tunjukkan telah membuat orang lain percaya bahwa dia adalah seorang jenius mutlak Tapi ternyata, kekuatan nyata Linlei jauh lebih besar dari seorang prajurit dari peringkat ketujuh Di depan Linlei, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan Patterson mulai menghitung dalam ingatannya Linlei tidak terburu-buru, hanya memperbaiki Patterson dengan tatapan kemasannya yang gelap Setelah merenungkan lama, Patterson menggertakkan giginya dan menatap Linlei Linlei, aku akan memberitahumu siapa dia Tetapi kamu harus menjamin bahwa kamu pasti tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa akulah yang memberitahumu Dan, kamu harus berjanji kamu tidak akan membunuhku Wajah Linlei masih sedingin biasanya Baik, aku menjamin bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu yang memberitahu aku Dan, aku jamin aku tidak akan membunuhmu Baru sekarang Patterson diam-diam menghela nafas Sekitar 12 tahun yang lalu, pada satu kesempatan, kami anggota klan kerajaan Fenlei pergi berkunjung ke kuil Radian Di dalam Radian Temple, kami melihat ibumu Setelah itu, aku mengirim orang untuk menculik ibumu Patterson segera berkata, tapi itu sebenarnya bukan niat aku sendiri Aku mematuhi perintah orang lain Siapa? Tanya Linlei Patterson melirik Linlei Dia perlahan berkata, perintah datang dari kakak laki-laki aku Penguasa kerajaan Fenlei saat ini Keraja Klaide, Klaide, Linlei terkejut Kebanggaan kerajaan Fenlei, Singa Emas, Klaide Prajurit Pangkat 9, Klaide Iya, itu Klaide, kata Patterson dengan yakin Tapi aku tahu bahwa Klaide sangat menghargai ibumu Dia bahkan mengatakan kepada aku bahwa apapun yang terjadi Aku tidak bisa membiarkan informasi ini keluar Seolah-olah aku melakukannya, aku pasti akan mati Linlei memandang Patterson Dia harus mengatakan yang sebenarnya Suara during cowar terdengar di benak Linlei ini Aku bisa merasakan getaran jiwanya Linlei mengambil keputusan Patterson memandang memohon pada Linlei Linlei, bisakah kamu mengampuni hidupku? Aku menjamin bahwa aku pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini kepada siapapun Mata Patterson dipenuhi dengan harapan Baik, aku akan menepati janjiku Ekor draconik Linlei melonggarkan Tubuh Patterson jatuh ke lantai Ekspresi kegembiraan liar muncul di wajah Patterson Dan dia memandang Linlei dengan mata yang dipenuhi rasa terima kasih Tepat pada saat ini, kabur hitam melintas Kegentingan Sadomas kecil, Bibi, menggigit leher Patterson Patterson menatap teror pada Bibi Dia baru saja melarikan diri dari pintu kematian Tetapi sekarang, dia sudah bisa merasakan panggilan Netherwork Patterson bisa tahu bahwa Sadomas kecil adalah orang yang selalu berada di pundak Linlei Dengan tidak percaya, Patterson menatap Linlei Aku bilang aku tidak akan membunuhmu Tapi aku tidak pernah mengatakan binatang ajaibku tidak akan membunuhmu Linlei menatap dingin pada Patterson Yang tenggorokannya menyemburkan darah Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain juga Beberapa bulan yang lalu, ada seorang pria yang menyelinap ke rumah duke kamu Setelah itu, kamu mengirim orang untuk membunuhnya Dan pria itu adalah ayahku Tepat sebelum kematiannya, Patterson akhirnya mengerti Dia, bagaimanapun, berpartisipasi dalam pemakaman ayah Linlei ini Dia tahu bahwa ayah Linlei sudah mati Lucunya, barusan, dia berharap bisa pergi dengan nyawanya Tapi sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Linlei telah melakukan apa yang telah dia lakukan Jauh di lubuk hati Patterson, dia tidak mau pasrah mati seperti ini Berdasarkan kehebatannya sebagai seorang prajurit dari peringkat ke-7 Tidak akan terlalu sulit untuk hidup selama 2 atau 300 tahun lagi Hidupnya masih harus panjang Aku sekarat, tapi Clyde, hidupmu tidak akan jauh lebih baik Ketika jiwa Patterson tertarik ke Netherworld, itu berisi seutas kebencian Kebencian terhadap saudaranya, Clyde Setelah menonton Patterson mati, Linlei kembali ke bentuk normalnya Clyde Jadi pria di balik acara ini adalah Clyde Linlei mengerutkan kening Clyde sendiri adalah seorang pejuang dari peringkat ke-9 Bahkan jika Linlei berada di Dragon Form penuh, dia akan paling banyak menjadi petarung peringkat ke-8 awal Clyde berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengannya Bahkan jika Linlei menyergapnya, dia tidak bisa membahayakan seorang prajurit dari peringkat ke-9 Kesenjangan di antara mereka terlalu besar Dan Clyde juga memiliki kekuatan luar biasa Sebagai penguasa Fenlei yang dihormati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki banyak pejuang di bawah panji-panji Dan, telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun kerajaan Fenlei Kerajaan utama di antara enam kerajaan Uni Suci Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan gereja Redien Akarnya sangat dalam Dalam hal kekuatan maupun kekuatan yang tersedia, Linlei tidak bisa dibandingkan dengan Clyde Mungkin satu-satunya keuntungan aku saat ini adalah bahwa aku beroperasi tersembunyi di dalam bayang-bayang Linlei terus-menerus memikirkan bagaimana menghadapi Clyde During Choward muncul dari dalam cincin Coiling Dragon Dia segera mendesak Linlei Linlei, jangan buang waktu lagi di sini Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menghancurkan apapun yang mungkin mengungkapkan kamu ada di sini Segera kembalilah ke tanah milik kamu Jika kamu kembali terlambat, ketika mereka mulai menyelidiki siapa yang membunuh Patterson Mereka mungkin mencurigai kamu Linlei kaget bangun Baik, satu-satunya keuntungannya adalah dia beroperasi dari dalam bayangan Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Clyde berjaga-jaga terhadapnya Waktu untuk membakar bukti menjadi abu Linlei segera menghasilkan beberapa lusin bola api yang mengelilingi tubuh Patterson Berdasarkan energi spiritualnya saat ini, suhu bola api cukup tinggi Tubuh Patterson dengan cepat mulai terbakar Sementara pada saat yang sama, bau yang sangat busuk mulai memenuhi udara Setelah beberapa saat, hanya beberapa tulang dan abu kuning hangus yang tersisa Bau busuk itu membuat Linlei mengerutkan kening Linlei, pakaianmu During Chowart mengingatkan, Linlei menatap bajunya Memang, setelah melalui transformasi dragon foam Pakaiannya telah benar-benar terkoyak Linlei mengambil barang-barangnya Dan kemudian melepas jaket dan celana luarnya tanpa ragu sedikitpun Seketika, dia membakar pakaiannya menjadi abu juga Linlei segera mengaktifkan mekanisme Gemuruh-gemuruh Pintu batu sekali lagi dibuka Dan Linlei buru-buru keluar Lalu menutup pintu lagi Tidak peduli apa Yang terbaik adalah menutup pintu batu itu Jika tidak, dengan pintu terbuka Bau daging yang terbakar dengan cepat akan menarik perhatian orang Seharusnya ada pakaian di dalam ruangan ini Linlei melirik celana dalamnya Jelas, dia tidak bisa keluar hanya dengan pakaian dalamnya yang rusak seperti ini Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Linlei segera pergi ke ruangan lain di samping Membuka lemari Lemari itu penuh dengan set pakaian Linlei memilih satu set pakaian hitam Agak mirip dengan pakaian yang dia kenakan pada upacara pertunangan Mengenakan pakaian, Linlei kemudian sekali lagi menggunakan mantra gaya anginnya untuk menerbangkan bintik-bintik darah di dekatnya serta bau busuk dari daging yang terbakar Terbaik untuk kembali lebih awal Tidak bisa membiarkan siapapun memperhatikan apapun Bergerak dengan kecepatan tinggi, Linlei melompat langsung melalui halaman Tiba di halaman depan dalam hitungan menit Pada titik waktu ini, masih ada beberapa bangsawan yang tersisa terlibat dalam percakapan kosong Oh, Tuan Linlei, kamu belum pergi Hitung Juniau sedang menuju keluar juga Melihat Linlei tidak terlalu jauh, dia dengan hangat menyambut Linlei Linlei tersenyum Baik, saat itu, perutku terasa agak mual Jadi aku pergi ke ruang perawatan Hitung Juniau berjalan bahu-membahu dengan Linlei Lord Linlei, aku harus mengatakan bahwa aku penggemar berat patung kamu Aku adalah orang yang membeli tiga patung pertama kamu yang kamu pamerkan di aula utama Galeri Pro Hitung Juniau berkata dengan bangga kepada Linlei Hal yang hitung Juniau paling bangga adalah kemungkinan besar fakta bahwa ia telah menjadi orang yang membeli tiga patung pertama yang telah dipajang Linlei Tiga patung Linlei, hanya dilihat dari luar, mungkin hanya bernilai 6 atau 7 ribu koin emas Namun, status Linlei sekarang sangat berbeda Dia adalah pematung ulung yang telah mengukir Awakening from the Dream Dalam hal status, dia tidak terlalu jauh dari level Pro dan Hope Jensen Bagaimana mungkin harga dari tiga patung pertama yang dipamerkan seseorang seperti ini bisa menjadi rendah? Berdasarkan perhitungan dan nilai implisitnya, tiga patung yang dikumpulkan Kaun Juniau kemungkinan besar masing-masing bernilai setidaknya 100 ribu koin emas Ini mungkin koleksi yang menurut Kaun Juniau paling menyenangkan Kaun Juniau telah memutuskan bahwa ketiga barang ini perlu disimpan dalam koleksinya Dia percaya, sebagai prestasi Linlei masa depan menjadi lebih besar dan lebih besar, nilai dari tiga patung ini akan naik juga Lord Linlei, lakukan perjalanan yang aman Pengurus rumah tangga untuk klan Debs berkata dengan hormat di pintu gerbang untuk rumah klan Debs Linlei mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Kaun Juniau, ia memasuki gerbongnya sendiri Kembali, Linlei memberi perintah tenang saat memasuki kereta Ya, Tuan, prajurit gereja Redien dari peringkat ketujuh yang melayani sebagai pengemudi membungku mengakui Kemudian segera mulai mengendarai kereta menuju Manor Linlei Aku mungkin menghabiskan sekitar 15 menit atau lebih dengan Patterson Linlei mengeluarkan arloji sakunya dan melirik Ini adalah salah satu hadiah yang telah dikirim oleh banyak simpatisannya kepadanya untuk dianugerahi pangkat Markis 15 menit atau lebih Hitung Juniau dan yang lainnya termasuk di antara paket tamu terakhir yang akan pergi Jika mereka tidak menyelidiki dengan sangat hati-hati, seharusnya mereka tidak curiga Kata Linlei pada dirinya sendiri Masalah lainnya adalah, Patterson mengatakan bahwa pengurus rumah tangganya tahu bahwa dia akan bertemu dengan seseorang Tetapi tidak persis siapa Linlei mengerutkan kening Tapi aku tidak bisa mempercayai kata-katanya Mungkin pengurus rumah tangganya memang tahu dia akan menemuiku Tetapi Patterson ingin aku santai dan mempercayainya dan dengan demikian mengklaim tidak ada orang lain yang tahu Linlei telah mempertimbangkan kemungkinan ini Pengurus rumah tangga Patterson Ini benar-benar cacat Terlebih lagi, jika memang ada investigasi Orang mungkin menemukan bahwa Linlei telah menghilang selama 15 menit pada akhirnya Tetapi selama periode waktu itu Semua bangsawan terlibat dalam percakapan santai dan pergi dengan sembarangan Kemungkinan besar akan sangat sulit untuk menyelidiki dengan jelas satu orang Mengingat keadaan tersebut Setidaknya tidak ada yang secara pribadi menyaksikan pertemuan aku dengan Patterson Satu petugas yang memang melihat dibunuh oleh Patterson Kata Linlei pada dirinya sendiri Paling-paling, orang lain mungkin mencurigainya Tetapi tidak ada bukti yang dapat ditindaklanjuti terhadapnya Bos, apa yang kamu pikirkan? Bibi berbaring di kaki Linlei Mengangkat kepala kecilnya Dia memandang Linlei Tidak ada Linlei mengusap kepala kecil Bibi Setelah benar-benar tenang Tuanku, kita telah tiba Linlei mendorong membuka tirai kereta Lalu mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tak terbatas Saat ini, langit malam dipenuhi bintang Linlei tidak bisa membantu tetapi merasakan kegembiraan riang di hatinya Sementara pada saat yang sama, tekadnya untuk membunuh Clyde tumbuh lebih kencang Patterson meninggal hari ini Selanjutnya adalah Clyde Patterson menghilang selama satu atau dua hari Selain dari pembantu rumah tangga Patterson Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah Di dalam rumah Klandeps Hanya ada Bernard dan orang setengah baya berambut giok Bernard, pada malam pertunangan Kalan Apakah Lord Duque pergi dari rumahmu? Tanya pria paruh baya berambut giok itu Pria ini adalah pembantu rumah tangga Duque Patterson Bernama Lodi Luodi Bernard terpaksa menahan perasaannya yang sedih dan menahan diri untuk tidak berkata Adipati kamu menghilang dan kamu bertanya kepada aku tentang hal itu Malam itu, Patterson bahkan belum memberitahu Bernard siapa yang akan ia temui Atau apakah ia mengatakan kata ketika dia pergi Bagaimana dia, Bernard, tahu sesuatu Lord Duque pergi Lord Duque tidak ada di rumahku Jawab Bernard langsung Sehari setelah upacara pertunangan Bernard telah mengirim seseorang untuk membuang mayat pelayan Hamba-hambanya tidak menemukan jejak Patterson di dalam bangunan kecil itu Oh, Lodi mengerutkan kening Lalu menatap Bernard Bernard, jika kamu menemukan jejak adipati aku, kamu harus memberitahu aku segera Perselingkuhan ini mungkin kecil atau mungkin besar Jika itu menjadi masalah besar Jika itu menjadi masalah besar, bahkan urusan penyelundupan klan Debs kamu mungkin terungkap Wajah Bernard berubah Baiklah, aku akan kembali sekarang Lodi pergi dengan pikiran berat Melihat Lodi kembali, Bernard merasa agak gelisah Dan membuat keputusan untuk segera pergi mengunjungi gedung yang digunakan Patterson Di dalam gedung rahasia di dalam tanah klan Debs Bernard masuk sendirian Mayat hamba yang sudah mati itu sudah lama dipindahkan dan dibuang oleh orang-orang yang dikirim Bernard Melihat bangunan itu, Bernard mengerutkan kening Duke Patterson mengatakan dia akan bertemu dengan seorang tamu Tetapi pada akhirnya, dia tidak kembali ke rumah Mungkinkah? Tiba-tiba Bernard memikirkan satu kemungkinan Sangat sedikit orang bahkan di klan Debs tahu tentang ruang rahasia bawah tanah Secara alami, orang-orang yang ia kirim untuk membuang mayat tidak akan tahu Juga tidak akan menyelidikinya Tetapi Bernard telah memberitahu Duke Patterson tentang ruang rahasia di bawah tanah Dia juga mengatakan kepada Duke bahwa pasti tidak ada orang yang bisa menguping pembicaraan di dalam Mustahil, tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi Bernard buru-buru berlari ke aula utama Lalu langsung pergi ke mekanisme dan mengaktifkannya Gemuruh, gemuruh Pintu batu yang seperti dinding itu perlahan-lahan terbuka Sementara pada saat yang sama, bau busuk, bau yang berbau seperti daging yang terbakar menguar Ekspresi wajah Bernard menjadi jelek Dengan terburu-buru berjalan ke ruang rahasia Dia melihat bahwa di lantai granit masih ada bekas darah dan goresan Di sampingnya, ada tumpukan tulang manusia yang hangus serta abu Seseorang meninggal di sini Bernard benar-benar yakin Dan kemudian, orang yang meninggal telah dibakar menjadi abu Tetapi tidak mungkin bagi Bernard untuk mengatakan kepada siapa itu pasti Cincin Bernard tiba-tiba melihat di dalam tumpukan abu sebuah cincin kotor berwarna ke abu-abuan Setelah melihat cincin itu Bernard merasa bahwa cincin itu terlihat sangat mirip dengan cincin yang suka dikenakan oleh Duke Patterson Seketika, semua darah mengalir dari wajah Bernard Patterson kemungkinan besar mati Pikiran Bernard kacau balau Klan Debs telah menghabiskan lebih dari setengah dari modal mereka Dan sejumlah besar tenaga kerja untuk melakukan operasi penyelundupan batu giyok air ini dengan bantuan Duke Patterson Ini adalah operasi bisnis yang sangat penting bagi klan Debs Tetapi jika penyelundupan terungkap, itu tidak akan hanya masalah kehilangan uang Kemungkinan besar, seluruh klan Debs akan dimusnahkan oleh Raja Tlaide yang marah Seluruh klan Debs sangat mungkin selesai Tidak, tidak mungkin Duke Patterson adalah seorang prajurit dari peringkat ketujuh Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Mengingat kepribadiannya yang cermat, tidak mungkin dia akan bertemu secara pribadi dengan seseorang yang lebih kuat darinya Bernard tidak bisa menerima apa yang dilihatnya Itu benar, Patterson adalah pria yang sangat berhati-hati Sedihnya, Patterson tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan Linlei Seluruh kota Fenlai damai Linlei terus berlatih dengan tenang di manornya setiap hari Tetapi kemudian, setelah Duke Patterson menghilang selama setengah bulan Raja Tlaide yang sebelumnya tenang dan tenang akhirnya mulai mengeluarkan perintah Langkah pertama adalah menangkap pembantu rumah tangga Duke, Lodi Berikutnya adalah untuk menyelidiki keberadaan Duke dalam skala luas Dalam aula utama istana Linlei ini Lord Linlei, sesuai keputusan yang mulia, dia ingin Lord Linlei berkunjung ke istana Menatap keputusan kerajaan yang dibawa oleh petugas istana, Linlei merasa agak gelisah Mengapa Raja Tlaide memanggilnya? Silakan tunggu beberapa saat, izinkan aku mengganti pakaian aku Dan aku akan segera pergi ke istana setelah itu Linlei tersenyum ketika dia menjawab Malam itu gelap gulita Suara kereta bisa terdengar di jalan yang tenang menuju ke istana Linlei sedang duduk sendirian di gerbong dengan bibi di kakinya Di sebelah gerbong, ada lebih dari 10 ksatria di kuda jantan yang baik Dan memimpin mereka adalah pelayan istana yang datang Di dalam kereta, Linlei mengerutkan kening saat ia mempertimbangkan Sudah terlambat Tetapi Raja Tlaide tiba-tiba memanggil aku ke istananya Tentang apa ini? Seperti kata pepatah, hanya mereka yang tidak bersalah akan selalu santai Linlei baru saja membunuh Patterson Dan sekarang dia sangat menyadari bahwa di masa lalu Itu adalah Tlaide yang telah menginstruksikan Patterson untuk mengirim orang untuk menculik ibunya Dengan kata lain, ada permusuhan yang mendalam antara dia dan Tlaide Tentu, Linlei sangat berhati-hati di sekitar Tlaide Aku mendengar dua hari yang lalu, Tlaide menangkap pembantu rumah tangga bangsawan Duque Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur